kenapa ini? ini ini lihat, lihat, menurut saya lihat, menurut saya tahu apa ini? tahu? tahu? saya kelihatan, kelihatan halo sobat barbar pecinta militer garis keras siapa yang tidak mengenal sosok prajurit rusia pembunuh berdarah dingin sebut saja, Mikhail Sergeyevich Stolzke atau lebih dikenal dengan Givy Givy adalah seorang komandan batalion separatis Republik Rakyat Donetsk pasukan dalam perang di Donbass yang dikenal karismatik ia adalah salah satu tokoh kunci dalam konflik di Ukraina Timur namun, banyak pihak yang mengenal sosok Givy sebagai pembunuh berdarah dingin, yang sangat menyeramkan, tapi di sisi lain, ia adalah pahlawan bagi Rusia tepat pada tahun 1998 ia direkrut untuk pergi ke angkatan bersenjata Ukraina selama dua tahun ia ditugaskan ke Desna dimana dia menempati posisi sebagai komandan tank namun, pada 16 Februari 2015 Givy dimasukkan oleh Dewan Eropa dalam daftar sanksi dan pada tahun 2016 dia didakwa di Ukraina dengan kejahatan kebentukan organisasi teroris menculikan penyalahgunaan tahanan perang dan secara terbuka membunuh seorang tentara perang pada Januari 2015 Givy juga terbukti menyiksa para tahanan yang ditangkap di pertempuran seperti menginterogasi para tahanan perang mengacungkan belati dan memotong rencana militer serta memaksa tahanan untuk memakannya sosok komandan perang yang tidak takut mati bahkan semua musuh pun sangat takut jika bertemu dengan komandan Givy bahkan beredar sebuah video tentara Rusia berhamburan lari menyelamatkan diri akibat ledakan tetapi Givy tidak melarikan diri bahkan ia mengambil peluru nyasar yang hampir mengenai dirinya mental tempur di atas rata-rata manusia biasa namun sayangnya pada tanggal 8 Februari 2017 Givy dinyatakan tewas karena ledakan yang disebabkan oleh peluncur roket RPOA Senmel yang ditembakkan oleh intelijen Ukraina upacara pemakaman itu disiarkan oleh seluruh televisi di Ukraina sebanyak 50 ribu warga menghadiri makam komandan Givy bagaimana tanggapan kalian dengan sosok komandan Givy silahkan sparing di kolom komentar